Intro Shalom anak-anak kelas 2A yang bu guru sayangi Bagaimana kabarnya? Ya semua sehat-sehat kan? Ya begitu harapannya bu guru Nah anak-anak dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila Tepatnya tanggal 1 Juni Sekolah kita mengadakan suatu kegiatan Ya program baru ini bernama Aletea Voice Nah dalam kegiatan ini masih tentang kreasi dan ekspresi Dengan cara membaca teks narasi tentang Aku Pancasila Anak-anak kalian sudah mengirim pembacaan narasi tentang Aku Pancasila Nah sekarang bu guru menyampaikan rasa bangga Buat kalian semua yang sudah menyampaikan dengan penuh semangat Nah sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan penampilan siswa-siswa kelas 2A Selamat mendengarkan Peringatan hari lahir Pancasila 2021 Aku Pancasila Shalom teman-teman Perkenalkan nama saya Niputu Kiara Nisha Naraswari Saya akan menjelaskan makna Pancasila sila kedua Makna Pancasila sila kedua Sila kedua mengangkat nilai kemanusiaan yang adil dan berada Hal ini tercermin oleh simbol rantai yang tersambung untuk satu dengan yang lain Rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki sedangkan lingkaran melambangkan perempuan Mata rantai yang saling berkaitan tersebut bermakna setiap manusia Baik laki-laki maupun perempuan membutuhkan satu sama lain Dimana masing-masing saling membantu dan bergotong royong dalam hal kebaikan Sila ini juga menunjukkan kehidupan manusia yang rukun, damai, dan sejahtera Bersatu menjadi kuat seperti rantai Terima kasih Shalom Shalom teman-teman Perkenalkan nama saya Putu Esen Dasna Nugdaha Saya kelas 2A SD Krisen LTE Ampenan Saya akan menjelaskan tentang makna sila pertama Pancasila Setiap tahunnya tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia memiliki 5 lambang Lambang Pancasila dimuat dalam perisai yang melekas di dada burung Garuda 5 lambang tersebut antara lain bintang, rantai, mohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas Makna Pancasila Simbol bintang berkepala lima dengan warna kuning keemasan yang berada di dalam perisai hitam Simbol ini mencerminkan sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi penerang bagi setiap jiwa manusia Terima kasih, shalom Ya kita bersama-sama sudah mendengarkan ekspresi yang disampaikan oleh anak-anak kelas 2A Bu Guru menyampaikan selamat bagi kalian yang sudah terpilih Bu Guru berharap kegiatan ini dapat menambah semangat kalian untuk belajar Dan juga menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Sekian dari Bu Guru Shalom